Yo, what's up guys? Disini Muala Nabil dan kembali lagi dengan Marvel Legends Review Dan kali ini gue akan nge-review Marvel Legends Pizza Spider-Man Jadi ini official namanya cuma Marvel Legends Spider-Man ya Cuma karena dia dateng dengan ini pizza Jadi orang rata-rata manggil dia Marvel Legends Pizza Spider-Man ya Ini keluar cuma, kayaknya sih 2 tahun yang lalu pas tahun yang lalu gitu lupa gue Dan banyak orang yang sangat suka dengan ini figure ya Overall sih ini figure mantep sih menurut gue ya Jadi itu overallnya ya Pertama sebelum kita ngomongin ini figure, kita ngomongin aksesorisnya dulu Soalnya dia dateng dengan beberapa aksesoris aja, lumayan banyak juga aksesorisnya Ya jadi ini yang kita dapet ya Jadi yang pertama itu kita dapet, ini tangan kebuka sepasang nih Ini yang buat kayak, kalo lu, kalo Spider-Man yang mau manjat gitu kan Kayak gini ya Jadi posenya kayak gini, dua-duanya dapet sepasang Terus itu dapet ya biasalah, kepalan tangan ya, normal lah Terus itu dapet tangan metal ya, Spider-Man biasa Itu dia, dapet sepasang-sepasang Dan yang menjadi ciri khasnya, jadi ini dia dapet pizza Kita liat sini pizza Oh, sepotong pizza gitu, yoi Disini kejunya melumer ke bawah gitu Bawahnya juga skopnya lumayan ya Dan ini pas di tangan Tangan kirinya Spider-Man, mana tangan kirinya Tangan kiri kebukanya nih Jadi dia kayak ada bagian yang pasnya gitu Sesuai kayak kejunya turun gitu Wow, agak gak fokus Wow, ngeblur Ya itulah intinya, jadi dia tuh Kalo disini tuh pas ya, lebih cocok dibanding dengan di tangan lainnya Lu bisa sih naruh di tangan yang kanan juga Cuma paling pas itu di tangan kirinya nih Habis itu lu juga dapet dua kepala ya Fokus dong Nah ini dia, kepalanya yang mask ya Yang pake topeng full Kalo ini dia dapet setengah ya Jadi ini kayak dibuka gitu Kayak buat makan pizza kan Terus dia senyum gitu Ya ini ya masknya sama sih Topengnya sama tuh kan Bentuk kepala juga sama Jadi kayak bener-bener biar kayak dia buka topeng Walaupun catnya agak beda tuh Jaring-jaringnya Jadi ini agak kebuka ya Gue berharap bisa dapet yang full Peter Parker sih Ya dan sekarang bisa dapetin di Ultimate Spider-Man yang baru keluar ya Marvel Legends Ultimate Spider-Man tuh Itu yang full Kalo ini cuma setengah dapetnya Habis itu ini dia Keren sih menurut gue Matanya lebar gitu Ya scoopnya juga bagus sih Oke itu dia Untuk aksesorisnya Oh iya untuk kalo mau ganti kepala ini Tinggal dicopot aja ya Dan ini dia ball joint gitu Untuk ganti kepala yang ini sih agak keras ya Buat masukinnya tuh Butuh tenaga gitu Ini juga Pokoknya agak susah aja ya Tapi tetep bisa kok Ini lebih gampang yang Maske yang ini sih Nah itu dia Dan tangannya juga Cuma kayak gini kan ini ya Jadi tinggal masukin aja Lepas mempasang bisa kok ini gampang Oke Ya sekarang kita kembali ke figure lagi Kita ukur dulu tingginya Pake meteran Kita liat disini Tingginya Ya hampir 6,5 inci ya Kira-kira lah itu Hampir 6,5 inci Gue bandingin dengan beberapa figure lain Beberapa Spider-Man figure lain Kayak ini Sinister Six Spider-Man ya Itu dia Dia lebih tinggi dari Sinister Six Spider-Man Future Foundation Spider-Man Ya samalah tingginya Dengan McFarlane Spider-Man mungkin Ya McFarlane lagi tinggi sedikit ya Jadi ini dua Spider-Man yang Kata-kata orang paling suka ya Yang Kata mereka the best Spider-Man ya Antara ini atau ini Tergantung Kata-kata si kolektor lama Bakal milih ini ya Atau mungkin Sinister Six nya juga Tapi ini juga mantep sih Gue bilang Untuk versi hasbro kan Dan gue juga Mau bandingin dengan Ini Spider-Man figure ini Ini namanya Superior Spider-Man ya Jadi sebelum ini keluar itu ada Apa tuh Seri Damaging Spider-Man kan keluar Dan ini Figure ini keluar Setelah itu Di versi selanjutnya Ada Spider-Man ini Dan kalau lihat disini Itu ada beberapa bagian yang sama Yang digunakan lagi Di Spider-Man ini Dari Spider-Man ini Kayak contohnya Bagian Ini nih Dari paha ke bawah Pangkal paha ke bawah Itu sama ya Jadi ini Panjangnya sama gitu Cuman Kenapa ini bisa lebih tinggi Itu karena Bagian Torso Bagian badannya ini Lebih Dipanjangin ya Kalau lihat disini Dia kayak Ada versi agak panjangnya Dia kayak dipanjangin Ada beberapa kolektor Yang gak suka Dengan Ini kan Keliatannya jadi Terlalu panjang Kalau dibandingin dengan ini Walaupun Kakinya sama Tingginya Tapi Agak Ini yang dipanjangin Jadi lebih tinggi Keliatannya Tangannya juga sama Bagian Undak ke sini Itu sama Jadi bagian Yang beda itu Bagian badannya doang Sama kepalanya Terutama Mecatnya Ya itulah intinya Jadi Ada yang bilang Keliatannya Kayak kakinya terlalu pendek Atau ini Kepanjangan Cuman Ya bagi gue sih Fine-fine aja sih Itu masih bisa diterima sih Kalau kita Ngomongin Catnya nih Ya Standar lah Standar Hasbro gitu Jadi Gaman sekarang kan Hasbro Udah gak Bikin Bikin Kayak shading Kayak Shadow effect gitu lagi Jadi ini Birunya Biru solid Merah Merahnya Ya jadi Kalau liat disini tuh Birunya itu Biru solid Merahnya itu Merah Agak glossy gitu Cuma merah doang Terus ini Semua jaring-jaringnya ini Itu Cuma dicat doang Jadi gak ada Sculpenya Gak di sculpt Kayak yang versi Toibis Zaman dulu kan Ya Walaupun Ya otot-ototnya sih Bagus ya Ya Keliatan organik lah Proposi badannya juga Ya cukup bagus lah Menurut gue Walaupun Kadang orang bilang Ini kepanjangan kan Abis itu kita liat Kayak Bagian kakinya Ini juga kakinya Sama kayak yang Spiderman ya Disini agak lebar gitu Ya gitu aja nih Simbol di belakangnya Ini ada lubang Di belakangnya nih Kalau liat disini Itu bisa Dipake buat Kalau lu punya Vick Mustang Bisa dipake nih Cocok Lebangnya pas Gitu ya Ini kayak Catnya Di Artikulasi sini Juga catnya Masih terus ya Di dalamnya juga terus Jadi Ini lumayan lah Walaupun ada Bagian-bagian yang Kayak ini Ini harusnya dicat Menurut gue nih Ini Hasbro Kebiasaan buat Gak gak dicat Sininya Dan ada bagian-bagian Cat yang agak Ngelupas-ngelupas Gitu lah Ya biasa lah Hasbro Tapi juga Gak ada yang perfect lah Figure-figure kayak gini kan Kalau liat disini Matanya juga agak Agak Gak seimbang ya Kiri-kanan Yang bagian disini Kayak Catnya kurang gitu Kurang rapi lah Intinya tuh Kayak agak miring Gitu-gitu Tapi gapapalah Sekarang untuk Artikulasinya ya Kita ngomongin artikulasinya aja Kepalanya Bisa Liat ke atas Jauh ya Ke bawah Jauh juga Kiri-kanan Bisa agak Miring-miring Dikit gini ya Disini ada Artikulasi Sebutannya Kalau bahasa Inggrisnya Butterfly join ya Disini Jadi bisa digerakin ke depan Gini Belakang Gini Jadi Lebih banyak lah Range-nya gitu Terus ada Ball join kayak biasa gitu Kayak di pundaknya Keluar Gitu Kedepan Ini agak keras nih Bagian pundaknya nih Jadi bisa ke depan Keluar Itu normal lah Disini rotasi Biasa Normal Disini double join Ini sih ya Standar khas bro Sini artikulasinya Paling cuma tambah Tambah artikulasi ini doang nih Habis itu ini Gerak ke bawah ke atas Ya itulah normal Disini bisa gerak Ke bawah Lumayan jauh ya Kedepan Lumayan jauh Ke belakang Lumayan jauh Disini ada rotasi Disini bisa Oh ya ini Masalah juga nih Pas Kalau gak salah Pas baru beli nih Pas yang masih Minon card nih Rata-rata orang Eh bukan rata-rata orang Emang ini keluarnya itu Figurnya cuma bisa segini Kalau gak salah nih Lebar ininya Dia ke sampingnya Cuma bisa segini Jadi orang banyak yang ngeluh Soal itu Tapi Karena udah gue modif Ini udah agak gue potong Dikit tuh Jadi ini bisa Keluar lebih jauh lagi tuh Ya kalau lu punya Ini figure bisa lu bandingin tuh Kira-kira semana Jauhnya bedanya ya Gue gak tau yang aslinya Semana gitu Soalnya gue beli emang udah Kemodifikasi kayak gitu Jadi Bisa lebih jauh lagi gitu Nah abis itu ini Kedepan Kedepan jauh sih Disini ada rotasi Disini double join Kayak biasa Ya double join Disini gak ada rotasi ya Ada beberapa orang Yang suka ada rotasi disini Tapi Ada juga yang gak suka Jadi ya terserah loh tuh Disini gak ada rotasi pokoknya Terus ini engkelnya bisa Gerak ke bawah Atas yang normal Dan kiri kanan Itu Kiri kanan normal Satu atas semua figure Hasbro udah ada engkel gini ya Namanya engkel pivot Kalau gak salah Bahasa inggrisnya Jadi ya itu dia Soal harga Ini figure Gue belinya sih Kalau gak salah 350 ya Sekarang Kalau yang min on card Kayaknya sih harganya 500an apa 450an gitu ya Jadi gue dapet Lumayan murah sih Gue belinya lelus Soalnya Gue gak tau kenapa Kayaknya Gue pernah liat Ada penjual Yang jual ini Murah gitu Dia jualnya Dia di pre-order Jadi jualnya murah Kayaknya cuma 250 Gitu Itu gak tau dapet dari mana Itu gak tau Reject apa enggak Atau ori apa enggak Yang jelas ini yang gue dapet nih Ori Pas jaman-jamannya dulu baru keluar Gue belinya ya Yang min on card Kayaknya sih sekarang Kayaknya Ya 400an lah Kayaknya sih gue juga kurang yakin Gue jarang ngecek juga sih So itu udah di review gue Tentang Marvel Legends Spider-Man Marvel Legends Spider-Man Kalau lu suka dengan video ini Bisa klik like Kalau lu Pengen ikut terus Pengen nonton Pengen Ikutin terus Video-video gue Bisa subscribe ya Bisa lu share juga Video gue Kalau lu mau Masih tau info-info Tentang figure Kalo temen lu mungkin Oke Kalau lu mau dislike juga Yalah apa enggak sih dislike Oke Itu dia Oke guys Peace IYNES Bisa